Saya minta link Youtube-nya. Oh, sudah di live di Youtube. Oke, oke. Maka disiapkan aja. Siap. Harpon udah masuk. Di link mana ya? Di LPP Salman atau di mana? Di ini, di Yobarbagi. Oh, Yobarbagi. Oh, iya. Oh, Kang Reza minta itunya link-nya. Kang Reza, Yobarbagi. Salam kenal, Abdi. Rencangkan Pak Ian. Iya. Udah masuk belum, Pan? Udah di-admit belum sama saya? Belum? Itu klik aja di grup. Di grup itu. Di grup. Pak, nanti ada Kang Arpan sebagai moderator dan host. Enggak. Nanti akan dipendolai Kang Arpan. Enggak. Untuk materi, Pak, bisa di-share enggak, Pak, ke saya? Oke. Oke. Luan, Bapak. Buat ini juga, Pak. Biasanya peserta pada nanya juga. Enggak. Enggak. Siapa lagi yang akan di-cohaskan? Kang Arpan. Dikasih tahu lewat WhatsApp aja siapa yang akan di-cohaskan. Oke, siap-siap. Kang Reza, link untuk Youtubenya di Kang Muhammad Reza. Yuk berbagi. Ini, yuk berbagi. Saya kirim di chat ini aja ya. Enggak, enggak, enggak. Sampai jumpa. Bang Muhammad, peserta sebelumnya memang segini juga? Peserta sebelumnya biasanya yang gabung di Zoom itu 250-an. Oke. Kemudian di Youtube itu biasanya ada 150 atau bisa lebih. Kalau yang daftar itu ada seribuan, Pak. Oh, biasanya begitu ya? Bela, petis. Terima kasih. 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 oleh Dr. Jajah Ahmad Sarjana, Sarjana Teknik Magisteri Manajemen. Ini beliau sudah nge-share ini ya, sudah nge-share selainnya ya. Oke, kemudian nanti untuk sesi dua, seperti biasa kita akan ada sesi tanya-jawab. Untuk tanya-jawab kita laksanakan melalui menti.com. Untuk kodenya, mungkin Bapak-Ibu sudah tahu ya untuk teknisnya, jadi Bapak-Ibu silakan masuk ke menti.com. Kemudian masukkan kodenya 4734010. Jadi Bapak-Ibu sekali lagi untuk pertanyaan, buat komateri. Bang Arvan mau sharing di layar? Saya akan stop share dulu. Ada nggak? Ya, boleh-boleh. Saya share dulu saja mungkin apa ya. Biar kelihatan sama Bapak-Ibu kurunya. Nah, ini Bapak-Ibu untuk pertanyaan ya. Jadi Bapak-Ibu silakan masuk ke menti.com. Kemudian masukkan kode 4734010. Jadi ini saya coba praktekin ya Bapak-Ibu. Ini jadi Bapak-Ibu ketikan menti.com. Kemudian masukkan kodenya 4734010. 4734010. Kemudian disubmit. Nah, setelah disubmit akan muncul. Silakan tuliskan pertanyaan untuk peng materi. Jadi di sini silakan perkenalkan Bapak-Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri. Misalkan nama Arvan. Kemudian ini dari SMA 1 Cisarwa misalnya. Oke, mau bertanya. Pak, misalnya media teknologi apa saja? Oke, apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran? Misalkan seperti ini pertanyaannya. Setelah selesai menuliskan pertanyaan, silakan disubmit. Oke, setelah disubmit nanti pertanyaan Bapak-Ibu akan muncul di dashboardmentimeter.com kami. Jadi nanti bisa kami bacakan pertanyaannya untuk pembelajaran. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk kodenya ya. Oke, kalau gitu Bapak-Ibu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita dengarkan. Pemaparan materi dari Pak Jajak. Silakan Pak Jajak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru yang berbahagia. Juga pemangku kepentingan pendidikan. Termasuk mungkin ada siswa, ada orang tua wali. Jangan lupa ya, masyarakat yang sudah memberikan pajaknya bagi guru-guru yang PNS ya. Jangan lupa bahwa ini adalah sesuatu yang harus diingat bahwa guru PNS terutama itu memperoleh manfaat dari masyarakat yang mungkin juga kekurangan. Baik Bapak-Ibu, perkenalkan nama saya Jajak Ahmad Sarjana. Sarjana sejak lahir, jadi Alhamdulillah saya sudah mencapai level yang cukup ya, dinamakan Sarjana. Gelar hanyalah sebuah validasi ya, bahwa kita mencapai sesuatu. Tapi Kang Arfan dan Bapak-Ibu yang lain yang mungkin tidak punya background pendidikan juga bertanggung jawab. Nanti kita akan lihat bagaimana bahwa pendidikan dan teknologi inovasi guru pembelajar. Kenapa? Kalau guru tidak belajar, muridnya nggak mau belajar. Dari zaman dulu, gitu-gitu aja. Capek deh. Dan masyarakat 5-0 adalah masyarakat yang kita alami sekarang. Pak, saya mah di Papua, ini nggak ada ya orang Papua di sini, mudah-mudahan ada yang ikut juga. Tapi saya sudah ke sana berapa kali, tahun 90-an beda dengan saat ini, ke Palopo dan sebagainya. Jadi saya tahu betul bahwa kondisi apalagi dengan pandemi COVID ini, teknologi yang digunakan. Kalau dulu kan haram hukumnya, pakai webinar, segala macam. Emangnya bisa? Nah, inilah yang kita alami. Oke, Bapak-Ibu bisa berlangganan ke YouTube saya, bisa Facebook saya, Jajah Sarjana, dan Instagram. Nah, inilah bahwa kita sebagai seorang guru, saya seorang dosen, juga lulusan dari UPI, kelas padahal IKIP, dari administrasi pendidikan, perlu juga menggunakan sosial media dan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran. Ya, ada yang kenal ini? Seorang senior citizen di depan laptop, di depan memberikan pembelajaran soal ahlak, materi, dan segala macam. Kenapa? Karena seperti orang tua, itu tidak pernah istilahnya bahwa seorang pendidik itu berhenti. Bahkan di level keluarganya, di level keluarga besar, di PT, di RW, sampai setempat penanyaan. Guru, digugu, ditiru. Beliau adalah ayah saya. Umurnya 84 tahun saat ini, terus belajar, bahkan kalau misalnya saya datang dari luar negeri, minta sidi tentang sistem pendidikan yang ada di negara tersebut, atau di kampus atau sekolah. Kenapa? Karena bagi belajar itu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Dan pada intinya betul, Ibu Bapak. Ini pada saat acara lebaran, Idul Fitri, ya, seluaturahminya memakai teknologi, itu tidak fikun. Jadi, belajar powerpoint, animasi, segala macam, dari anaknya dan cucunya. Seperti itu. Ini yang mungkin akan dekat dengan Salman, ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Apa yang disampaikan oleh Salali. Hadis, ya, dengan menggunakan daun tulang, ya, kemudian kalau misalnya daun lontar dan sebagainya. Akhirnya kan dengan kertas, akhirnya dengan e-book dan sebagainya, ya. Dan dulu pun orang tua kita, kakek kita, menggunakan sabak, sabak teknologi, ya. Kepan tulis, kemudian whiteboard, kemudian powerpoint, dan e-learning, dan seterusnya. Jadi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, Indonesia menyambut 5-0. Ya, tadi disampaikan bahwa seringkali, apa sih, ya, 5-0 ini dicetuskan oleh masyarakat Jepang untuk menyambut revolusi industri 4-0, karena pada kenyataannya, ya, kita sudah alami di Indonesia. Ini buktinya. Tahap-tahap ini yang sudah kita alami, mesin uap, kemudian juga listrik, kemudian teknologi informasi, sudah, sebetulnya. E-learning itu sudah dari tahun 90-an. Revolusi industri keempat adalah big data, kemudian juga bagaimana kalau kita cari di Facebook, di Google, kok sesuatu yang kita cari sesuai dengan apa yang kita sukai. Nah, disinilah artificial intelligence sudah jalan. Di Facebook juga sama, ya. Rekomendasi di Instagram, kok foto-fotonya mengarah ke sesuatu yang kita minati. Nah, ini, ya, wajah kegiatan masyarakat 5-0 gini, ya, Bapak-Ibu mungkin sedikit banyak sudah terlibat, mau belanja, mau pakai Google, ya, rumah belajar, segala macam, kemudian juga bikin KTP, ya, sekarang sudah tidak lagi sulit, ya, walaupun harus tetap harus datang, ya, bikin pasport juga sudah mulai, dengan menggunakan internet, ya, segala macam, ya. Kemudian juga belanja di pasar baru, kalau di Bandung, macet, ya, udah pakai ini, ya. Nah, kemudian juga tanya-tanya dokter, sudah mulai, ya, seperti itu. Di bidang pabrik, di bidang kota, ya, kemudian juga di rumah ada alat-alat yang sudah menggunakan, bisa dikontrol dengan menggunakan HP, dan sebagainya. Jadi, ini telah menerapkan dukungan internet dan dunia digital, ya. Nah, ini era baru kita ada, secara global, era digitasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan, sepanjang 2015-2025. Bayangkan banyak sekali dengan pandemi COVID ini, ya, yang mungkin kita rasakan ternyata orang-orang pun sudah mau beli makanan, dan segala macam, beli bahkan jengkol, segala macam, pasar daripada kena COVID. Dari penduduk di daerah, di negara saya, di negara saya, di negara agama Teknik Malaya, itu bisa langsung ekspor jengkol ke Bandung. Dengan dimasukkan ke Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan pendidikan langsung, diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65 persen murid sekolah dan dunia, di dunia akan bekerja. Memang sudah terjadi cita-cita jadi YouTuber, jadi misalnya sosial media marketing, kemudian sebagai influencer, ya, sebagai buzzer, ya, kadang-kadang buzzer itu gede gajinya, ya. Itu yang kadang-kadang mungkin kita tidak sadari sebagai pendidik. Apaan itu buzzer adalah buzz, mendengung, ya, memberikan pengaruh pada orang, jadi tukang pemisik, ya. Peluang ini, jadi, akan justru memberikan 2,1 juta pekerjaan pada tahun 2025, ya. Jadi, bukan jumlahnya, kalau ini kan 1,5 miliar, disini lebih banyak, ya, jenisnya. Jadi, lebih banyak juga orangnya. Terdapat potensi pengurangan emisi karbon, ya, kadang-kadang kita berpikir, kenapa harus pakai buku, buku dari kayu, ya, dari bahan-bahan yang harus di, dengan bahan kimia, segala macam, ya. Seperti saya sekarang, di sini, untuk mengurangi emisi karbon. Karbon itu adalah zat yang berbahaya di udara, yang kalau di, apa, di isap akan menjadi penyakit. Ini banyak sekali, ya, dari sisi industrinya. Kemudian, nah, ini di Indonesia sudah terasakan, atau fisik, sudah digantikan buku. Dan sekarang, bluebird, gemah ripah, ya, di Bandung, sudah berkurang. Kemudian, angkot, sudah berkurang. Menjadi, ya, Greg, ya, kemudian juga Gokar, Uber, dan sebagainya. Ini kenyataan yang tidak dihindari, ya. Untuk tawar menalar, naik ojek, opang, ya, dengan taksi gelap juga seperti itu. Jadi, lebih. Dan juga, karena bisa. Kemudian, ini tantangan skill, ya, kompetensi ke depan. Yang mungkin kita suka lupa, ya. Bahwa, ini pengalaman saya juga, di dunia nasional company, bahwa, kan dulu dia tarbiah, kemudian juga berusaha, wira-usaha ke SAM, keaman, segala macam, bisa jadi panglima, ya, bisa jadi, apa, rumit. Kemudian juga bisa gauh. Jadi, kalau guru, ya, mungkin aktif di masjid, aktif di RT, di RW, dan sebagainya. Ya, sehingga kalau ditanya orang dari jarak 200 meter, di mana rumahnya Kang Arvan? Orang udah tahu. Ya, itu yang sosial skill, yang mungkin kita juga harus punya. Kemudian, proses skill. Nah, ini proses juga harus naik pangkat, segala macam. Karena orang tua saya dulu, pengawas, ya, waktu jadi pengawas di Dekminjur, Camp Dickwood, ini mana ngurusin, apa, naik pangkat, kok sudah kompetensi, temannya bilang, Pak, komputernya tiasa hitut. Nah, pada kenyataannya, Alhamdulillah, dengan semua mengikuti proses, ya, walaupun berbeda, ya, tanpa mengeluarkan uang, bisa. Sistem skill, ya, bagaimana kita tahu sistem, jadi nggak usah misalnya, tapi kita tahu bagaimana memperbaiki mesin cuci, dasar, dan juga kompor, bagaimana, jadi kita tahu, bagaimana sistem pendidikan itu bisa berjalan. Bisa lihat blog saya, atau Facebook saya, jadi blognya pendidikanbebaswordpress.com, cari aja jajah sarjana blog, bisa dibaca beberapa hal mengenai pendidikannya. Kemudian, cognitive abilities, jadi bagaimana kita melihat bahwa seringkali orang itu kalau misalnya di suatu tempat, abdimah tertiasa, abdimah ngawulang A, B, C, D. Orang tidak bisa bilang begitu. Yang mereka minta adalah, termasuk juga lulusan perbuan tinggi, SMA, bahkan juga SDR, berpikir untuk dia mengetahui bahwa ada berbuang sampah, tidak boleh terlalu banyak plastik, segala macam, karena di laut sudah banyak plastik, kemudian juga makanan sisa, dan sebagainya, karena sudah 7 miliar, sekitar 2 miliar yang kelaparan, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana reasoning matematis, bahwa kita kalau misalnya berjalan di satu tempat, dan sebagainya, kemudian visualisasi suatu masalah, dan sebagainya. Nah, ini industri ini tadi, bahwa skill, skill dan proses skill menjadi penting. Dan ini semua harus dengan teknologi. Nah, bagaimana? Aja-Aja, mohon maaf memotong, Pak. Ini dari peserta, katanya suaranya putus-putus, Pak. Mungkin untuk share screen-nya bisa, usah full screen aja, Pak. Oh, jadi gimana? Biasanya sih, kalau untuk share screen-nya, dalam bentuk PPT biasa aja, Pak. Nggak usah full screen. Biasanya cukup ngaruh juga itu, Pak. Ini ya, oke. Bentar. putus-putus ya? Ini mungkin nggak stabil. Ya, itu Pak. Putus-putus sekalanya, Pak. Oke, tadinya saya melihatkan. Ini aja. Share screen aja. Sudah? Bisa? Suaranya bagus? Gimana, Kang? Suaranya bagus? Kalau dari Kang Arvan, bagus nggak suara saya? Halo, Kang Arvan? Kang Arvan. Putus-putus juga, Pak. Sekarang gimana? Sekarang, ya sekarang udah bagus, Pak. Ya, udah bagus, Pak. Ini dari Pak Taju, udah bagus. Ya, sip, sip, sip. Ya, jadi, peningkatan guru di bidang investasi pengembangan digital skills. Seperti tadi, saya gambarkan ayah saya, bahwa umur belajaran digital skills. Apapun, ya. Mau belajar, nanti bisa. Jadi, saat ini memang anak-anak lebih mudah, ya. Termasuk siswa. Kalau mereka menggunakan HP, nggak usah diajarin. Cucu kita, kita nggak pernah baca manual HP. Langsung bisa. Fitur-fiturnya bisa digunakan. Kolaborasi. Jadi, Ibu Bapak, kalau bisa, silaturahmi dengan Pentahelix, jadi seseorang yang mengganjilkan, mengenakan. Rahmatan yang alamin. Belajarlah dari WN. WN, walaupun Pak, saya ingin oleh Presiden. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia punya kecerdasan ISQ, ya. Emosional, seperti itu. Terpaku kepada curriculum, kepada apa, dari distrik. Kemudian, ini tadi kolaborasi dengan Pentahelix. Jadi, kalau misalnya ada hambatan, misalnya tadi malam, coba lihat di Facebook saya, ada relawan TIK, jadi akan membantu bagaimana pengetahuan, kompetensi bidang digital akan dibantu. Apalagi kan sekarang ajarannya seperti ini, terpaksa. Dan ke depan menggunakan teknologi ini. Kemudian juga curriculum pendidikan yang human digital skill, jadi bagaimana belajar. Walaupun tanpa meninggalkan people. Saya lihat beberapa tahun yang lalu saya berkunjung sama dia di Surabaya. Mereka itu nggak punya pintu. Kemudian di depan kelas ada ayunan. Jadi, kalau anak bulat-balik belajar, gurunya itu nuturkan. Jadi, kelas without wall. Itu kan logi juga. Jadi, bagaimana kreativitas bahwa guru memang harus kreatifitas. Belum taksonomi. Bahkan mereka berani saat itu saat UN, ujian nasional diwajibkan, mereka nggak ikut. Sehingga mereka punya segmen khusus untuk nanti masuk ke sekolah Muhammadiyah lagi atau ke sekolah yang tidak mensyaratkan UN. kalau misalnya ditanya, gimana caranya? Ya, pastilah. Banyak sekali kalau misalnya kita lihat Ki Hajar Dewan Toro, Budi Utomo di jaman penjajahan punya cara bagaimana bisa menembus penjajah. Kita nggak ngap bahwa sekarang nggak ada penjajahan. Tapi pada intinya memang kemiskinan, kebodohan itu penjajahan kita. Pendidikan nasional dan tantangan global ini juga pasti tantangan ke depan bahwa banyak hal-hal yang mendesipsi. Jadi, banyak kegiatan pembelajaran dengan adanya pandemi COVID ini tidak disangka-sangka. Kita masih bingung belajar dengan cara-cara baru. Disarang sudah ada miliaran manusia terhubung mobile device. Bahkan MGMP bisa dilakukan secara online. Kemudian nanti guru-guru bisa sharing dari Tasik Ngarut, misalnya ke Surabaya dan sebagainya. Asal silat rahmi. Bagaimana anak-anak akan merasa bahwa mereka punya teman-teman bahkan sharingnya how to learn. budaya pembelajaran, learning curve, segala macam. Sehingga mereka merasakan bahwa tidak hanya di kelas saja. Perubahan ini sedang terjadi. Ini ketampilan yang kemarin saya sebutkan, eh tadi saya sebutkan, bahwa critical thinking, kreativitas, bagaimana kita harus berpikir siswa kita, bahkan juga kita sebagai pendidik. Tidak hanya berpikir hal-hal yang mungkin di lingkungan pendidikan secara sempit. Seperti saya bilang, bahwa pemangku kependidikan bukan hanya guru dan murid, bahkan distrik, bahkan orang tua wali. Pernah enggak nanya, kamu pengen diajar apa? Bapak-Ibu tidak hanya mengurusin apa, aqua atau gordeng kelas, tapi juga bagaimana kita agar anak-anak dia lebih baik ke depan. Ini kehamun yang nanti diperlukan, teknologi informasi, kemampilan dan sosial skill, learning skill, kemampuan berkomunikasi melalui banyak channel. Jadi, banyak sekali pengalaman saya bekerja, anak buah, kemudian juga yang berurusan perguruan tinggi, bahkan yang elit dan sebagainya, itu sulit sekali untuk bisa, terutama yang berhubungan dengan kemampilan dan sosial skill, learning skill, dan kemampuan komunikasi. Google tidak minta ijazah, mereka itu minta ministra maja utama atau fast learner, Anda belajar, kalau bisa menyelesaikan sesuatu berarti Anda memang cocok di perusahaan ini. Ini tantangan kita. Ini VUCA, VUCA dulu kan harus jelas, harus ada visi, harus ada pengerti awareness, sekarang itu cair, volatile, tidak pasti uncertainty, kompleks, ambiguity. Jadi banyak sekali bahwa apa yang kita lakukan itu memang perlu mengadaptasi perubahan-perubahan dan guru-guru yang kreatif, nanti akan saya contohkan, itu biasanya mereka bisa menghadapi ini. Ini memang sesuatu yang tantangan kita, memang hasil pendidikan yang dulu, tapi kita juga nggak bisa nyalahkan, karena kita manusia yang selalu berubah, yang selalu seperti Wal Asri, mencoba lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah ini 10 tantangan kita, kelas, apakah pelayanan pelanggan, teknologi sebagainya, dan sebagainya. Globalisasi, tadi saya katakan, memanfaatkan setiap bahasa Inggris. Ibu Bapak, saya berkali konferensi internasional pakai bahasa Inggris, tasik, tasik-enggris. Mereka bahkan ingin tahu ini artinya apa bahasanya dengar. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Sambil kita menunggu konfirmasi Pak Jajak. Halo. Halo, sudah masuk lagi. Oh iya. Halo Pak Jajak. Terputus ya? Iya, terputus Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini tentang strategi alternatif pentologi pembelajaran, bahwa kita harus mulai bagaimana kita punya alternatif PTK dan sebagainya, sehingga kita bisa juga mengikuti apa yang telah diterapkan. bukan hanya yang diterapkan negara maju, tapi mungkin Etiopia, segala macam ya. Nanti kalau alasan itu akan di barat, segala macam. Tapi ternyata Etiopia, India, bahkan negara-negara yang kurang mampu, mereka menggunakan teknologi. Karena nggak ada cara lain. Ya, masa kita kalau misalnya mau ke Jakarta, jalan kaki terus untuk nyusul orang lain, berarti harus pakai kereta, pakai sebandang motor, dan sebagainya. Ini sebagai unsur utama masyarakat, teknologi, masyarakat terbuka, masyarakat madani, bahwa kita melihat setiap orang bisa jadi guru, setiap orang bisa jadi siswa, setiap orang punya kemampuan untuk bisa berbagi. Jadi ini manfaatkan. Jadi nanti guru dan murid ataupun siswa, ataupun pendidik, peseradik adalah menjadi partner in learning. Seperti itu. Ini jadi merubah cara berpikir. Jadi masyarakat teknologi itu seperti ini. Ini masyarakat terbuka, pastinya bahwa bahkan kalau misalnya ada salah satu orang tua murid, memang dia pintar matematik, atau mungkin punya pengalaman, atau berbagi di kelas, dan sebagainya. Sehingga anak-anak terinspirasi. Teknologi lah. Karena dia bisa berbagi dari tempat pekerjaannya, mungkin dia pilot, mungkin. Jadi kita harus punya customer base. Customer base itu data siswa, orang tua. Siapa nih yang bisa kita manfaatkan untuk memberi inspirasi ke kelas kita. Jadi yang kita ajarkan tidak hanya materi, tapi how to learn. Nah ini jadi pendidikan dan pendidik sangat berperan. Jadi pastinya... Untuk share screen-nya belum muncul lagi, Pak. Oh, belum muncul lagi. Sorry. Bisa dimatikan YouTube-nya, kelihatannya ada yang feedback. Sebentar. Ini... Kenapa ya terputus ya? Sebentar, sebentar. Kenapa terputus? Mohon maaf. Tadi kita mulai 9.38 yang betul kan? Menit lagi, Pak Avan? Masih ada 15 menit lagi. Jatah waktu saya berapa menit lagi? 15 menit lagi. Walaupun tadi terlambat ya. Saya lihat 9.30 tadi. Oke, ya sudah. Ya. Ya. Ini ada feedback ya dari mana ya? Tapi nanti menyesuaikan aja, Pak. Kalau materinya masih panjang, nggak apa-apa, Pak. Ada yang menyalakan YouTube. Ya. Mungkin bisa dimatikan mikrofon yang lain karena ada feedback kelihatannya. Ya. Sudah, Pak. Sudah... Sudah off. Ya, ya. Ya, ini tadi. Ini karakteristik audiens untuk pembelajaran. Jadi kita lihat bahwa terdengar nggak ada feedback? Mungkin bisa dimatikan. Ada yang nyalakan YouTube. kan Arvan nyalakan YouTube nggak? Nggak, Pak. Ah, nggak. Oke, terusin lah ya. Ini learning piramid. Jadi, mengajar. Itu ternyata hanya 10% untuk reading. Paling tinggi justru tutor sebaya. Ya. Kita harus ingat kalau bisa ada champion di kelas kita siapapun pastilah anak pintar yang mungkin dia bisa bagi. Ya, berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Ya. Karena biasanya mereka dengan bahasanya lebih baik dalam menyampaikan. Ini juga sama. Jenis-jenis dari pembelajaran apa yang disampaikan kepada murid pun harus disesuaikan. Jadi sekali lagi sebelum masuk kelas harus tahu siapakah yang akan kita ajar. Kenapa terlambat misalnya jangan-jangan dia sambil usaha jadi tulang pumbung keluarga. Gajang-gajangan tidak punya HP segala macam. Jadi kita bisa melakukan subsidi silang. Pembelajaran kelompok kaya miskin. Tapi saat ini susah kan ya. Oke, ini adalah salah satu bagaimana pembelajaran terubah. Kalau dulu pembelajaran itu adalah testing. Kalau yang 1-0 teacher yang jadi sumber jadi begawan. Yang kedua testing. Ini akhirnya apa mogok. orang gak mau lagi karena terlalu banyak testing-testing-testing. Yang ketiga adalah SCL. Student Central Learning. Kepada learner. Yang sekarang berubah. Bahwa semua orang ikut menyumbangkan pembelajaran. Jadi kalau misalnya nanti pada awal anak-anak belajarnya pengen gimana? Kamu punya gak bahan-bahan perihal ini? Kira-kira apa yang bisa kamu buat? Ya betul. Dari SD sampai SMP pun sampai perguruan tinggi pasti bahkan juga anak-anak kecil asal ada. Dan mungkin bisa dibuat perkelompok. Tapi ini juga kasus per kasus. Tapi untuk Jawa Barat terus terang mungkin distribusi normalnya A yang sangat siap itu yang 5-10% kemudian 80% biasa-bisa aja kalau mau ada juga 10% yang memang tidak mampu miskin tapi gak semua tidak bisa. Jadi ingat ya itu selalu berpikir begitu. Karena saya sudah berkeliling Indonesia kondisinya hampir mirip seperti itu mungkin ada sampai yang 20% yang tidak mampunya. Ini teknologi pendidikan penjala pertantangan global jadi ini konsep-konsep bisa dibaca karena waktunya sangat pendek pada intinya bahwa teknologi pendidikan ini menjadi sesuatu yang tidak aneh digunakan di pendidikan dari zaman dulu 19-1912. Kemudian ini penerapannya juga jadi tidak hanya di ranah teknik tapi juga di sosial karena kalau ibu bapak menggunakan ataupun ngajar ilmu sosial pakai kapur teknologi pakai popan tulis teknologi apalagi pakai powerpoint segala macam jadi itulah teknologi. Nah ini tahun 2003 bahwa ini cara-cara untuk membuat sebuah pembelajaran bahas teknologi yang pertama tema yang kedua keseluruhan tingkat pembelajaran yang ketiga panjang waktu belajar yang keempat fokus ya itu tidak saya bacakan silahkan dibacakan atau dibaca nanti waktunya pendek dan ini lima teknologi yang membuat sistem pendidikan lebih baik jadi ternyata teknologi yang pertama yang paling penting sistem berfikir mindset jadi kalau tidak bisa ya tidak bisa kalau mau belajar mau belajar teknologi kedua adalah desain sistem jadi lebih banyak gambar lebih banyak diagram segala macam sehingga kalau misalnya kita buat mungkin ibu bapak sudah pernah belajar mind map dan sebagainya teknologi ketiga adalah kualitas pengetahuan jadi kita harus meningkatkan kalau misalnya geografi kita juga harus belajar bagaimana geografi itu disampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan school dalam bahasa jenani adalah tempat yang menyenangkan sekolah ya school dari bahasa sekolah school kemudian teknologi yang keempat adalah manajemen perubahan mau berubah dengan POAP perencanaan organisasi aktualisasi dan kontrol jadi bahwa janganlah pembelajaran yang dulu sama dengan yang sekarang ke depan juga harus berbeda teknologi yang kelima adalah ini teknologi pembelajarannya seluruh belajar cara-cara baru nanti mungkin saya akan sampaikan ada misalnya augmented reality segala macam itu kalau ada pertanyaan nah ini teknologi pendidikan untuk pembelajaran abad 21 jadi kita sudah mengalami hal-hal yang framework-nya seperti ini bahwa learning innovation skill itu juga harus disampaikan atau mungkin juga harus dilakukan oleh guru jadi jangan hanya murid yang belajar guru juga belajar cara-cara baru gak habis atau sepuh segala macam ya ibu bapak semakin tua dan segala macam tapi kita harus juga belajar ya karena bukan apa-apa kalau saya sih ya itu belajar dari saya agar tidak pikun oke nah ini kelas yang sebelah kiri yang tadinya formal ya sekarang sudah di sebelah kanan adaptive mobility jadi secara aksesibilitasnya berbeda kontennya juga berbeda ya karena apa karena mungkin yang sebelah kanan sudah chunk of knowledge jadi jangan bikin presentasi itu banyak-banyak mungkin 10-10 dan sebagainya kemudian konteks pembelajar juga sama orang sekarang bisa belajar sambil mendengarkan musik segala macam bahkan juga bisa sambil diskusi makan di warung dan segala macam dan itu sudah saya lakukan juga kadang-kadang kalau misalnya sekolah suatu saat setiap hari itu bisa di warung ataupun misalnya ngaliwat segala macam bisa kalau tidak pandemi ini pembelajaran yang kita lakukan kalau misalnya kita melakukan secara daring jadi e-learning itu bisa juga dilakukan di kelas jadi kalau misalnya kita buka ya sinkronus kemudian collocative di tempat yang sama buka laptop atau handphone jadi handphone mungkin bisa kebijakan sekarang mungkin bisa disita atau juga bisa digunakan dengan melihat isinya jadi kita melakukan screening jadi kita pergunakan seperti menti tadi kan bisa digunakan menti tadi bisa digunakan ataupun sekarang zoom kalau misalnya kita punya jarak ini yang kita lakukan Vicon dan sebagainya ini namanya synchronous streaming kalau asynchronous e-learning nanti akan perlihatkan inginium kemudian kalau misalnya tempatnya berbeda itu bisa menggunakan CD-ROM untuk daerah tertinggal misalnya bisa ya sekarang ada teori dan praktik integrasi bahwa ada e-learning ada hybrid atau blended mungkin kalau sudah selesai pandeminya jadi kita pakai blended learning oke mengapa e-learning karena sekarang dibutuhkan karena pandemi ini adalah caranya berarti kita menggunakan anyone anytime anywhere bisa jadi sumber belajar penerima belajar nanti misalnya kelas terbuka segala macam sudah dimungkinkan yang pasti yang berubah bukan hanya siswa atau mahasiswa justru yang berubah ini guru pendidik ya karena apa karena yang jadi sumbernya dan ingatlah ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya oke ini e-learning ya face-to-face blended learning distant education e-learningnya adalah sini jadi kalau distant education atau PJJ bisa dulu kalau kayak UT itu dengan buku ya tapi sekarang UT pun kebanyakan dengan e-learning menghemat buku menghemat waktu dan sebagainya ini ragamnya ada online ada offline ada kelompok sikron dan kelompok asinkron ya ini ya online individual learning ya mungkin belajar mandiri ya kemudian ini dia terpencil dikirim CD dan sebagainya ya kemudian ini e-learning kelompok sikron yang sedang kita lakukan sekarang ya jadi saya sebagai pendidik atau sebagai narasumber kemudian Bapak Ibu nanti kita akan berdiskusi kemudian kalau kelompok asinkron nanti misalnya nanti kontennya dimasukkan ke e-learning LMS diakses oleh masing-masing waktunya berbeda tempatnya berbeda ini implementasinya bisa macam-macam kemudian ternyata kelompok kapan e-learning itu bukannya server ini justru dialog keterlibatkan dukunan dan kontrol itu yang paling penting jadi dialog itu sangat penting konten bisa bagus tapi yang paling penting adalah konten is king conversation is queen bagaimana cara guru itu menyampaikan apapun walaupun yang sederhana karena ingat kita harus ingat paket data kalau misalnya gambarnya bagus-bagus mereka teriak-teriak nah ini berarti kita harus nanti saya akan perlihatkan caranya untuk memilah yang bandwidth ekonominya kecil keterlibatan ini justru ini yang paling penting kalau misalnya nanti seperti tadi kita lihat bahwa keterlibatan ini menjadi tugas struktur materi dan aktivitas tadi pas learning dan team learning dalam kelompok kecil dukungan nah ini dukungan kalau sekolah sudah support ini dan diri kita men-support ini berarti harus ada sistem help desk dan sebagainya jadi jangan takut ditelepon di WA tengah malam tapi bisa kita bikin aturan jangan WA selebih dari jam 5 sore ataupun kurang dari jam 8 itu bisa dukungan layanan tools dan perangkat lunak bisa dicari banyak yang free kontrol sebetulnya ini ini bagaimana dari kontrol dari pendidik juga dari sekolah jadi bikin SAP GBPP yang berbeda dengan yang ada sekarang ini berarti harus mulai jangan yang dulu-dulu yang kelasnya fisik dipakai sekarang untuk pembelajaran ini juga enggak akan bagus ini sistem e-learning itu ada instruktif lingkungan belajarnya bagaimana strategi penyampaian sinkron asinkron desainnya tradisional atau rapid sehingga e-learningnya efektif contoh ini contoh ini saya tidak akan putaran videonya karena waktunya sangat pendek intinya adalah saya membuat video kemudian video tersebut direkam di-upload ke Youtube dan waktu itu saya mengajar akutansi kewitausahaan dengan bikin lagu teknologinya apa ya lagu teknologi tapi di-upload ke Youtube terutama teknologi sehingga merasakan bahwa kelas itu tidak usah selalu apa teoritis tapi bahwa teori itu bisa dibawa dalam suatu aplikatif dengan menciptakan lagu dan yang menciptakan siapa bukan saya mereka setengah jam ini salah satu guru sahabat saya sejak kecil ini Bapak Iwan ini bisa dicari Iwan Ardi Priyana dari dulu itu tidak pakai komputer tapi sekarang bikin video guru bahasa Indonesia belajar dari siapa dari anaknya dari ini banyak yang dia lakukan termasuk juga bahkan pada saat pandemi ini dia melakukan guru kunjung kenapa? karena banyak bukan banyak ada beberapa siswa yang tidak punya HP akhirnya karena temuan tersebut difoto dijadikan cerita disebarkan ke WhatsApp alumni-nya dan dapat bantuan HP-HP bekas untuk dibagikan bahkan uang bahkan bantuan jadi ini yang harus kita ingat bahwa guru itu diguguh ditiru harus berpikir beliau tidak begitu ujug-ujug ya karena saya sejak kecil kenal dia dia sekarang guru bukan di Bandung pusat tapi di Nagreg ini adalah Pak Taufik sama sejak tahun dari Depok dia melakukan inovasi pembelajaran IPS sejarah dan sebagainya IPS dengan lagu kemudian juga dengan aplikasi yang buat sekali lagi guru-guru ini bukan jurusan IT Pak Iwan guru SMA guru Bahasa Indonesia dari Bahasa Indonesia dan Pak Opik dari akutansi tapi mengajar sejarah ini inginirnya belajar online yang tadi juga bisa dilihat di Youtube-nya di channel-nya banyak sekali sumber pembelajaran yang Ibu Bapak bisa lihat untuk mengadaptasi yang paling tepat untuk desa untuk tempat Ibu Bapak ini bisa daftar Ingenio Belajar Online jadi ini websitenya Ingenio.co.id nanti bisa jadi pengajar nanti bisa bikin pembelajaran gratis untuk digunakan kenapa ini karena ini buatan kita orang Indonesia tim kami dari Ingenio kemudian juga Haki dan sebagainya dan supportnya langsung seperti itu dan mudah kesimpulannya bahwa ini semua tidak menggantikan kegiatan pembelajaran konvensional di kelas tapi menjadi partner komplementar pembelajaran konvensional di kelas harus ada basic trust ada dorongan sama basic trust tanpa H ada percaya kalau guru murid kepala sekolah percaya bisa tapi kalau gak percaya semuanya gak akan bisa pasti jadi ini untuk mempertahankan intensitas kita harus menurunkan kualitasnya terima kasih atas perhatiannya dan prosesinya mohon maaf bila ada kekurangan terlalu cepat karena waktunya tadi sudah agak terlambat jadi saya percepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kak Arvan terima kasih atas pengemparannya Pak Jajak ini banyak apa yang ini materinya bagus katanya Pak ini minta powerpointnya oke disini buat Bapak Ibu sudah dibagi ke Kang Mamat ya tinggal dibagi ke WhatsApp oke siap jadi nanti Bapak Ibu untuk materinya insya Allah akan di share di grup ya jadi ini sebenarnya Pak belajar dari webinar-webinar sebelumnya jadi pertanyaan yang masuk biasanya sangat banyak sekali ya Pak dari Bapak Ibu ini jadi apa kita manfaatkan satu jam untuk diskusi gitu ya Pak ya oke oke ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelumnya kami informasikan kembali buat Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan masuk ke menti.com kemudian masukkan kodenya 47 3 4 0 1 0 ya 47 3 4 0 1 0 oke kemudian barangkali Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya mau bertanya langsung melalui kolom komentar juga boleh ya nanti insya Allah untuk pertanyaannya akan kami baca oke ini untuk kita lihat yang dari menti dulu ini sudah ada 5 pertanyaan yang masuk ini pertanyaan pertama dari Ibu Darmawanti Esos Seman Mojogedang Mojogedang Karanganyar tema yang menarik didiklah anak sesuai jamannya Arvan bisa diperlihatkan mentinya agar bisa saya baca pertanyaannya oh ya siap kalau gitu saya coba saya sudah stop sharing soalnya oh ya oke ini untuk pertanyaannya dari Ibu Darmawanti ya dari Ibu Darmawanti tema yang menarik didiklah anak sesuai jamannya bagaimana solusi bagi orang tua yang masih gaptek karena ada sebagian masyarakat di sekitar masih banyaknya gaptek kemudian kendala lainnya adalah ada keterbatasan sinyal juga ya terima kasih Ibu Darmawanti dari SMAN Mojogedang memang tadi saya katakan kalau di Jawa Barat ataupun bahkan di Jawa itu 60-70% itu adaptif karena saya tahu saya backgroundnya adalah di telekomunikasi bahkan di Mojogedang pun sudah ada 3G saya bisa yakinkan itu hanya persoalannya bahwa bagaimana yang 10 atau 20% yang tidak mampu ini jadi ingat ya 10-20% jadi jangan jangan dikatakan 100% gak bisa gak ya nah ini kalau SMA justru yang paling penting adalah sudah menuju ke andragogik ya bukan pedagogik kemandirian anak jadi disini bisa jadi bahwa ibu sebagai guru hanya tinggal memilah-milah bagaimana yang mungkin bisa diaplikasikan melalui HP ya pembelajaran ya ataupun laptop dengan menggunakan paket data orang tua gap tech kemungkinan bisa dibantu karena interaksi untuk menurut SMA mungkin hanya soal rapot dan sebagainya yang disampaikan dengan online email jadi mungkin bisa dikasih tahu tapi kan masa sih kalau SMS gak ada segala macam karena saya ataupun pemilik dari HP itu dari 270 penjuta orang di Indonesia itu sampai 350 jadi rata-rata orang tua yang masih gap tech juga bisa terima SMS atau bisa ditelepon nah keterbalasan sinyal pastinya saya itu tadi saya sebelum mengajar itu selalu pastikan alamat dia dimana kalau saya mungkin orang telekom ya jadi bisa tahu BTS mana yang terdekat kemudian bagaimana soal paket data paket data dari dikbud bagaimana tadi saya katakan ibu mungkin bisa cari relawan TIK ataupun gerakan desa membangun di Karanganyar mereka akan bantu ibu ya agar misalnya ini bisa mendapatkan fasilitas apakah nanti peminjaman laptop ataupun misalnya tadi gaptek kan maksudnya untuk diajarkan agar jaga gaptek yang pasti yang paling penting di sini ibu Dharma Wanti sendiri tadi saya bilangkan perlu trust trust tidak pakai H trust itu percaya diri sama trust pakai H didorong yang dilakukan oleh teman saya Pak Iwan itu kunjungi kepada orang tua yang gaptek atau masyarakat yang memang gak punya sinyal ataupun gak punya paket data tadi dikumpulin kalau misalnya nanti ada mungkin bisa nanti melalui sosial media apakah Facebook Instagram Whatsapp ini loh kita punya kamu teman-teman bagikan ke alumni segala macam sehingga mereka merasakan bisa berkontribusi jadi jangan berpikir bahwa hambatannya tidak hanya di sini saya ngerti kalau misalnya pertanyaannya misalnya dari Papua pasti kalau di Papua itu susah kalau jarak 100 km harus pakai pesawat terbang segala macam tapi untuk Pulau Jawa masih banyak orang-orang yang mau bantu sekitar kita asal kita silaturahmi termasuk misalnya ibu dari SMIN minta bantuan sama Pak Kepala Sekolah ngirim surat ke diskom infonya jadi tidak hanya disdik ya karena ini kan masalah sinyal Pak Bapak punya enggak mobil internet ada itu ya dari info itu kemudian juga apakah ada internet desa yang bisa kapil kondokan yang penting adalah bahwa seorang guru zaman sekarang tidak hanya berpikir bahwa atasannya itu kepala sekolah atasannya disdik tapi dia juga harus melihat bahwa banyak orang yang bantu dia asal punya cara untuk misalnya ibu sering bikin status Facebook bukan mengeluh tapi bisa memperlihatkan bahwa kami butuh bantuan silahkan siswanya yang menggambarkan sekolah sambil di sawah seperti itu bukan sekarang sinyalnya sampai dia naik kelapa jangan sampai gitu juga tapi itu yang akan membantu terima kasih ya ibu jadi untuk orang tua di SMA kayaknya yang SMA tidak perlu tidak masalah kalau Gaptek tapi kalau misalnya yang di SD kan ngebibing agak susah SD kalau SMA juga kayaknya sudah mulai kedewasanya gitu Kang Arvan terima kasih terima kasih ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Endang Sobarna dari Min 1 Garut menyikapi kondisi sekarang PBM yang harus melibatkan orang tua wali melalui daring bagaimana menyikapi agar mereka memiliki rasa empati dalam menyikapi kebijakan pembelajaran oke saya terima kasih Pak Arvan jadi ini Min kan di bawah Kementerian Agama Kementerian Agama pun sekarang sudah mulai ya memberikan perhatian kepada penggunaan teknologi saya tahu kok nah sekarang untuk orang tua betul kalau untuk if didayah berarti kita harus kumpulin nih jadi kadang-kadang mungkin seperti sekarang ya di depelakang mereka itu ada orang tuanya jadi misalnya ngajarannya ya ibu bapak ibu bapak sik atau bahasa Sunda ya kalau garut ya orang hurung kan videonya walaupun kalau pakai paket data seperti tadi kan ada gangguan juga walaupun saya ini pakai Indihome nah pada saat seperti itu nanti biarkan mereka yang juga melakukan pendampingan jadi pada saat ngajar tidak hanya murid tapi orang tuanya tidak usah selama-lamanya tapi nanti di bikin grup whatsapp bikin grup whatsapp dimana bahwa pada saat apa jadwal pembelajaran tersebut diminta bahwa bapak ibu itu stand by nanti pada saat misalnya tiba-tiba bapak ibu sedang ngajar ya ini kan sekikit ya 30-40 orang ya kelihatan bahwa si anak itu tidak aktif ya apakah misalnya ditanyakan segala macam nah langsung di whatsapp ataupun ibu kita tahu kan ibunya pajaja tuh anaknya gak belajar nah seperti itu ya seperti itu nah pada intinya cara-cara seperti itu karena ini pedagogik kalau bisa nanti kalau sudah selesai pandemi dikumpulkan karena toh penggunaan teknologi ini akan selalu bisa dikumpulkan bersama anak-anaknya atau bahkan gak usah ada anak-anaknya bahwa kita minta bantuan untuk bisa membimbing anak-anak selain kita sebagai guru gitu ya karena tanggung jawab pembelajaran bukan hanya di guru ya jadi kita bilang ibu bapak bahasa sunda ya tanggal waler atau tanggung jawab pembelajaran bukan ada di guru kita kan ingin anak kita soleh anak kita jujur dan sebagainya ya untuk itu pembicaranya tidak tadi saya bilang tidak hanya masalah apakah guru nanti hadiah pada saat lebaran boleh sih bilang begitu tapi kita juga akan sangat terbantu kalau kita sudah mulai melibatkan pemangku kepentingan minimal kalau misalnya gini nanti ada kakaknya misalnya kakaknya yang disitu bisa juga dimintakan bantuan dan pastinya tidak akan 100% Pak Endang pastinya tetap ada 20-30% yang acuh tak acuh tapi mungkin kalau kita bikin misalnya grup dari orang tua atau walinya agar mengingatkan proses pembelajaran agar mereka juga terlibat kira-kira itu dan ini bukan resep yang 100% harus dicari caranya itu yang saya bilang mungkin bisa bertanya ke Pak Iwan Arti Priyana bagaimana karena dia pun dekat dari Garut di Nagreg sama masalahnya seperti itu tapi Alhamdulillah misalnya dengan pendekatan-pendekatan pribadi mereka datang Pak Iwannya datang pakai masker itu bisa ditanggulangi silahkan yang lain Pak oke untuk berikutnya ini pertanyaannya yang dari komentar di kolom komentar ini Pak ini dari Pak Krishna Pamanto dari MTS kebetulan di layar saya ada yang hitam-hitam jadi tolong bacakan saja oh ya siap pertanyaannya apakah dalam penerapan teknologi belajar perlu di segmen daerah karena belum tentu semua daerah menerapkan teknologi belajar ini karena terkendala banyak akses apakah penerapan teknologi belajar perlu di segmen daerah mungkin maksudnya perlu dilaksanakan di berbagai daerah ini mungkin meminta pendapatnya saja Pak oke pasti sekali lagi customer base ataupun daftar apa peserta didik atau siswa beserta walinya itu boleh diketahui termasuk background ekonominya karena kadang-kadang gini Bapak Ibu belum tentu orang tuanya itu gaptek belum tentu mereka itu kurang atau tidak mampu kadang-kadang mereka merasa bahwa ini kan udah urusan sekolah itu yang sering terjadi kenapa orang tua harus ikut campur gitu jadi seringkali bahwa kalau sudah ya saya juga orang bekerja Bapak Ibu tapi saya merasakan bahwa anak itu adalah sesuatu ataupun sebuah amanah pada kita apapun kalau misalnya kita rasakan saya pun waktu suara saya terdengar gak? Kang Arvan suara saya terdengar? Kang Arvan oke terdengar ya jadi kalau sebagian tidak mendengar Ibu Bapak ingat kalau sebagian tidak mendengar itu bukan salah pembicara kata kuncinya gitu ya jadi kalau misalnya Ibu Bapak lagi ngajar tiba-tiba sebagian anak-anak tidak mendengar bukan salah Ibu berarti BTS atau paket datanya ataupun handphonenya bermasalah di sana jadi internet setempat jadi terusin aja ya terusin aja walaupun misalnya saya hanya tes aja ya jadi contoh tapi kalau tadi misalnya semua tidak bisa mendengar saya berarti ada problem di koneksi saya jadi sekali lagi Ibu Bapak bahwa betul sekali lagi libatkan orang tua libatkan masyarakat sekitar yang bisa bantu kita ya nanti untuk misalnya persegmenan daerah-daerah mana betul tapi sekali lagi harus tahu Ibu Bapak ya saya punya pertanyaannya jadi dimanakah mereka tinggal apakah dekat dengan kecamatan atau kelurahan karena kelurahan kecamatan sekarang ada interdesa persoalannya Bapak mau enggak ya untuk memberikan surat dari sekolah ke ini tolong dibantu bahwa anak ini daftarnya disebutkan untuk bisa ikut di wifi-nya desa untuk belajar kalau misalnya enggak ada mohon-mohon bantuan dari desa tersebut dipinjamkan HP dipinjamkan ya ya apakah misalnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga apa naik ke atas ini kan persoalan Pak Abdima atau guru untuk persoalannya apakah kita mau berubah persoalannya kan gitu karena ini Pak yang kita ajar anak-anak itu bukan anak orang lain anak kita loh beter gak coba kalau sebagian besar guru-guru disini mengeluh ya saya mah gak bisa Pak kayak gitu nanti Bapak Ibu guru lain-lain ngajar anak kita sama jadi ada yang namanya cycle of learning ataupun cycle activity ya pada saat misalnya kita memberikan yang terbaik bersaya memberikan yang terbaik orang lain akan memberikan yang terbaik juga ya seperti itu nah inilah yang perlu dipikirkan bahwa Ibu Bapak tidak hanya berpikir mata pelajaran yang Bapak mandiri mungkin bicara antar guru di sekolah nanti antar ke sekolah Pak kami punya masalah ini Bapak bisa gak kepala sekolah melakukan misi diplomatik ke kecamatan segala macem mungkin ada ide atau saran Bapak punya ide misalnya seperti yang disampaikan oleh saya pinjem HP kah untuk anak-anak yang tadi terlantar miskin segala macem atau mereka ke kecamatan kelurahan yang saat ini sudah ada internetnya segala macem ya toh kalau di kelurahan yang sudah daerah hijau gak takut kan pandemi ini kita bicara saat pandemi ya kalau misalnya saat tidak pandemi bisa Pak nanti Bapak bisa satukan yang kaya dengan yang miskin kan bisa tuh kelompok belajar tutor sebaya jadi satu laptop bersama-sama malah lebih enak seperti itu hanya masalahnya sekarang lagi pandemi kita gak bisa kemana-mana kesulitannya double nanti misalnya pasti orang tua suka kalau misalnya mereka saling belajar pada saat nanti asynchronous learning karena mereka dengan cara bicara dengan antara mereka mereka lebih aktif kira-kira itu Pak jadi betul ada segmentasi daerah tapi untuk Jawa Barat kebanyakan adalah akses mungkin 90% sudah sampai ke desa-desa 3G persoalan paket data mungkin ada hanya harus dibicarakan dengan sekolah kepala sekolah kalau kepala sekolah mau nanti antar guru-guru tersebut bicara dengan misalnya kelurahan kecamatan menggunakan internet desa atau internet kecamatan sehingga anak-anak yang tadi misalnya kurang bisa akses bahkan guru bisa ikut di kecamatan berarti memanfaatkan kalau daerah terpencil dimana ada markas atau pos sekarang TNI juga begitu bisa menyediakan mereka sangat suka mereka sangat terbuka berarti sekarang pendidik itu jangan bicara keterbatasan di ranah dinas kependidikan tapi juga harus melihat siluah turahmi mendatangkan rejeki kalau misalnya di situ misalnya di di Cisompet ada perusahaan perkebunan besar kantornya besar mungkin kirimin surat dari sekolah segala macam bisa enggak di waktu tertentu atau minta bantuan kalau misalnya aksesnya enggak bisa kita misalnya di dekat satpamnya untuk anak-anak bisa dapat akses wifi untuk sekolah sebagai bagian dari corporate social responsibility seperti itu kira-kira sekian pertanyaan yang mungkin bisa dilanjutkan terima kasih atas jawabannya masalah pasti ada masalah sepertinya ada tapi sekali lagi diskusi ada relawan TIK ada gerasan desa membangun cari di Youtube nanti mungkin saya juga akan ini ya ini Facebooknya silahkan Mas Arvan sambil ya oke siap terima kasih jadi Bapak Ibu ternyata dari Pak Jaja ini memberikan solusi yang luar biasa ya jadi di sana Pak Jaja menyampaikan perlu adanya sebenarnya kita tidak perlu fokus pada keterbatasannya tapi ada beberapa pihak lain yang bisa dilibatkan terutama dari pemerintahan ya Pak ya dari misalnya tadi kantor kecamatan kekelurahan atau misalkan bahkan ke pos TNI ini hal yang mungkin bisa saya sebut out of the box gitu ya oke sekarang sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saya akan tulis di ini ya di apa di chatting ya saya terus di chatting beberapa organisasi yang bisa bantu Bapak Ibu jadi cari komosariat sesuai dengan daerah masing-masing misalnya tadi Majenang Karanganyar Garut silahkan kalau Garut sangat maju silahkan Bapak datang ke sekolah tinggi teknologi Garut bilang dari Pak Jaja ke Pak cari Pak Rinda Cahyana Pak yang tadi yang tanya silahkan diajarin semua mereka akan datang ke tempat Bapak silahkan ini Relawan TIK oh iya Relawan TIK dot or id oke sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya khusus untuk Garut ya karena tadi malam sudah ini ada sahabat saya ya silahkan silahkan ini saya izin saya screen daftar hadir ya ini Bapak Ibu untuk link kehadiran hari ini silahkan Bapak Ibu akses bit.ly slash dftr hadir 27 web 21 ya ini untuk linknya saya share di komen ya oke seperti biasa nanti Bapak Ibu di sana dipersilahkan untuk mengisi identitas nama nama lengkap ya nama lengkap asal sekolah dan lain sebagainya selain itu Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk mengisi resume dari materi kegiatan hari ini nah untuk kehadiran dan resume ini jadi evaluasi ya untuk penerbitan e-sertifikat jadi nanti karena ini bentuknya berupa serial webinar ya sertifikatnya hanya satu tetapi nanti di sana dituliskan berapa pertemuan yang Bapak Ibu ikuti gitu ya untuk serial webinar ini e-sertifikat hanya diterbitkan untuk peserta yang mengikuti minimal dua ya jadi minimal dua kali gitu jadi kalau misalkan yang ikutnya sekali itu mohon maaf tidak ada e-sertifikatnya ya selain itu kami informasikan juga Bapak Ibu insya Allah nanti untuk ke depannya karena ini ada masukan dari Bapak Ibu Guru terkait e-sertifikat ini katanya diminta untuk 32 jam ya nah karena kita di LPP Salman ini udah setiap bulan kita kan mengadakan webinar ya nah udah banyak ya webinar yang kita laksanain nah jadi kami nanti insya Allah akan memfasilitasi buat Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat dengan jumlah jam 32 ya 32 jam jadi nanti Bapak Ibu yang udah memiliki udah pernah mengikuti webinar LPP Salman ITB 8 kali ya 8 kali nanti kami fasilitasi untuk mengganti e-sertifikatnya dengan yang total jamnya 32 ya total pertemunya 32 jam jadi nanti Bapak Ibu tunggu informasinya di grup ya oke untuk berikutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya oke Pak Arvan sebentar saya informasikan ya dua organisasi yang sangat ingin membantu para guru ya yang pertama adalah lawan TIK yang sudah saya tulis di chat ya tim yang bisa membantu keterbatasan TIK yang kedua gerakan saya membangun seperti di Karanganyar itu dekat dengan markas besarnya silahkan klik nanti itu dibantu jadi mereka akan bantu bahkan mungkin mereka tetangga-tetangga kita jadi orang-orang TIK relawan TIK yang ingin membantu proses pembelajaran di seluruh Indonesia ya jadi seperti misalnya gap tech lah segala macam mungkin ya mereka lah yang ngajarin untuk ke orang tua segala macam atau gak punya HP segala macam mereka cari cara ya tapi bukan ngasih uang atau fasilitas tapi cari cara misalnya akses ke perusahaan akses ke sidiskon info jadi bisa nanti bisa dilihat gitu ya nanti mungkin bisa di sharing juga di ini Kang Arvan di grup whatsappnya terima kasih sekarang pertanyaan selanjutnya oke siap ini sepertinya ada yang mau bertanya langsung Pak dari Ibu Nurhatini ini halo assalamualaikum Bu Nurhatini silahkan di unmute dulu ya Bu oke yaudah karena belum masih di mute kita lanjut ke pertanyaan yang masuk di menti aja ya ini berikutnya ada Ibu Mayasari Pak dari SMPN 34 Bandung ini pertanyaannya bagaimana cara efektif mengajarkan pembelajaran sain yang harus nyata misalnya praktikum nah dihubungkan dengan e-learning gitu Pak ya mungkin ini sebetulnya permasalahan yang umum dihadapi saat ini gitu ya oleh Bapak Ibu Guru mungkin dari Bapak ada ada saran mungkin nih terkait bagaimana sih mengimplementasikan pembelajaran yang mengharuskan praktikum tapi sekarang konsepnya kan e-learning gitu ya Pak oke ini kembali lagi ya Bapak Ibu bahwa seringkali bahwa kita bisa melakukan misalnya saya akan sharing nih untuk anak-anak eksperimen bagaimana sains air minyak es batu dan penjelasannya untuk anak jadi bisa jadi ibu Bapak bisa memakai HP dari orang tua ataupun misalnya kalau mereka SMA HP mereka untuk mencoba praktek langsung dan mereka sharing dari apa yang dilakukan contohnya seperti ini saya akan sharing ya nah ini adalah bagaimana guru bisa praktek ataupun murid mempraktekkan sesuai dengan petunjuk juru seperti ini jadi bagaimana es air minyak segala macam kita rekam atau mahasiswa bukan mahasiswa ya siswa merekam ini dan di share dan ini bisa bergiliran per kelompok misalnya tapi karena situasinya pandemi berarti hanya per orang gitu ya jadi artinya bahwa teknologi tidak 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 menjadi penghambat justru malah bisa kita perlihatkan ke mereka dan mereka silahkan coba masing-masing dengan bahan-bahan yang ada di rumah seperti ini jadi semoga nanti ibu bapak bisa melakukan ini kan tinggal pakai hp beli stand ataupun pemegangnya kira-kira 45 ribu sampai 50 ribu kita perhatikan ke mereka kalau misalnya kelompok lebih menarik kelompok mereka yang satu pegang hp yang satu sebagai MC-nya ataupun sebagai pembawa ataupun sebagai komentator yang satu yang melakukan jadi tiga orang yang satu lagi mungkin bisa jadi skenario-nya ataupun sebagai sutadaranya jadi ada team learning di sini itu bisa dilakukan kalau dengan protokol kesehatan yang ketat jadi bapak ibu bisa lakukan ini di rumah bahwa dengan alat-alat yang memang seadanya ini science yang sebetulnya sekali lagi mungkin ibu bapak harus sering baca belum taksonomi level tertinggi kreativitas bagaimana dan sering lihat di youtube cara para guru-guru ya itu tadi ini kan soal minat bagaimana bahwa banyak sekali cara-cara yang dilakukan seperti yang saya katakan Pak Iwan tadi Iwan Ardi Priyana ini untuk Bahasa Indonesia itu lakukan yang dia sebelumnya ini baru dua tahun terakhir setelah dia merasakan pandemi covid gak ada cara lain akhirnya dia bikin ini dia belajar sungguh-sungguh umurnya lebih tua dari saya ini guru kuring pada kenyataannya memang keinginan yang besar yang bisa membuat kita berubah hal seperti ini bukan rocket science atau bukan sesuatu yang kan ini semua sudah ada sudah ada template-nya bisa ibu bisa misalnya pakai yang namanya video scribe bisa banyaklah pembelajaran-pembelajaran animasi gratis karena kenapa Pak Iwan itu melakukan tanya-jawab survei anak-anak kalau Bapak ngajarin pakai ini mau iya mau Pak saya suka soalnya kalau misalnya lihat gambar Bapak aja bosan akhirnya bikin seperti ini jadi artinya bahwa setiap kali kita harus berpikir cara-cara baru cara-cara dimana kita terus dan kita tanyakan ke anak-anak nak kamu suka kayak gini nah ini adalah hasil dari tektokan hasil tanya-jawab jadi yang dievaluasi bukan hanya materi tapi juga metodologi cara penyampaian mungkin anak-anak bilang wah Pak Bapak atau Ibu gak bisa ngomong ya harap-harap nah biasa dalam beberapa hal kita lakukan saja just do it karena kalau guru jadi gini kalau seorang guru sudah dihormati di kelas kalau di kelas itu biasanya dia akan dihormati juga di daring itu sudah hukum alam tapi kalau misalnya dia tidak dihormati ataupun tidak diminati di kelas kemudian juga di daring akan susah tapi ada juga yang guru di kelas sangat diminati punya keterbatasan tapi dia punya mindset aduh saya kan guru bahasa Indonesia seperti teman saya ngapain belajar animasi tapi kan artinya dia harus ngerti si anak ini yang harus belajar si anak ini yang minta berarti harus belajar juga kita seperti itu dan banyak sekali guru-guru saya termasuk juga yang aktif di Ikatan Guru Indonesia dan sebagainya mungkin juga di LPP Salman yang di daerah-daerah yang terpencil dia dengan keterbatasannya semangat kenapa? karena tidak ada cara lain kalau misalnya mereka harus misalnya harus dengan cara punya alat-alat yang canggih segala macam mahal mereka hanya cukup dengan HP bahkan laptopnya juga laptop minjam segala macam asap belajar seperti itu terima kasih kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Hari Uslawan dari SMP Genius Tangrang Assalamualaikum Pak Jajak saat ini kita tengah membangun habit baru dalam menjalankan remote learning bagaimana tetap membawa habit ini pasca pandemi mengingat kedepannya digital learning itu pasti ini kan beda kan cara pikirnya jadi tadi saya katakan bahwa masanya ya sudah lima kosong revolusi industri dan apapun namanya kalau kita mau diam ya silahkan diam mau silahkan misalnya menangis silahkan menangis tapi kalau misalnya kita melihat masa depan kebayang gak Bu nanti mungkin Ibu gak usah lagi selalu absen yang mungkin berat karena sekarang Pak Mas Nadiem itu berfikirnya ya itu teknologi Pak gimana soal nanti ahlak karakter segala macam Ibu Bapak kalau misalnya baca atau lihat misalnya UAS Ustadz Abdus Somad kemudian Aagim segala macam sekarang sudah lebih sering misalnya baca ataupun mendengar dari masjidnya atau seringnya sekarang malah dapatnya dari Instagram malah dapatnya misalnya dari Whatsapp nah inilah yang terjadi guru-guru pun sama kalau misalnya kita tidak menyadari bahwa setelah pandemi ternyata banyak guru yang merasakan manfaat di luar sana termasuk dari luar negeri ini tantangan ya banyak seorang sekolah-sekolah luar negeri bahkan SD SMP yang bahkan mereka itu menawarkan full online ini kan persoalannya kalau untuk swasta seperti tadi ya kalau swasta itu pasti pikirannya kalau saya tidak melakukan maka tidak akan ada murid kan gitu maka siapa yang gaji mereka kan gitu berarti inovasi karena persaingannya sudah sangat ketat di perguruan tinggi apalagi jadi ibu bapak harus berpikir bahwa ini adalah salah satu sekolah terbuka lah segala macam ini kesempatan ada opportunity ya ke depan ancaman juga ada karena mungkin nanti ada sekolah-sekolah negeri misalnya Rafles yang terkenal di Singapura kamu gak usah datang ke Rafles biayanya juga lebih murah kan karena tidak ada ruangan yang dibayar hotel pesawat tebang asal kamu jenius disini itu yang mereka cari kan jadi kita harus melihat bahwa ini tadi bahwa yang paling penting adalah mindset bagi kita bukan artinya kita tanpa hambatan pastilah kita bicara misalnya dengan kepala sekolah saat ini rumahnya kek-kek bosan lah sekolah daring sudah bosan sekolah daring tapi kondisinya seperti ini dan tantangan setelah ini itu sama akan banyak sekolah asing sekolah dari mungkin antar daerah misalnya tiba-tiba ini SD misalnya kan SD sudah banyak nanti SD satu SD antar desa yang satu sudah menggunakan teknologi sangat menarik guru-gurunya jaraknya tidak terlalu jauh dan satu SD yang tetap berpakemnya itu-itu aja pasti muridnya itu ataupun nanti calon murid baru akan memilih SD yang lebih menarik guru-gurunya lebih kreatif itu kenyataan tadi kan saya bilang bahwa karena sekarang orang memilih bisa memilih seperti itu jadi tolong pikirkan bahwa ya samalah kayak orang jualan Pak Ibu kalau misalnya kita menjual dengan dengan kata-kata yang tidak Anda mau beli ataupun antri aja disini memang selalu begitu kalau antri satu jam orang gak akan beli lagi sekolah pun sepertinya seperti itu jadi sekolah favorit itu adalah sekarang sangat diidentikan di Perguan Tingis juga sama sekarang juga sekolah-sekolah di SD, SMP, SMA juga sama adalah sekolah-sekolah yang adaptif nah bahkan kalau misalnya saya bilang kan tantangannya kalau sistem pendidikan yang bagus adalah kalau ibu bapak yang sekolahnya terpencil muridnya mungkin kurang pintar bukan bodoh ya dan juga bukan miskin kurang kaya ibu bapak pasti akan jadi guru teladan dan saya sudah bilang ke disdik ke teman-teman saya kalau misalnya milih guru teladan itu bukan hanya guru-guru yang sekolah maaf-maaf ya wajarlah kalau muridnya sudah pintar sudah kaya misalnya dimana-mana juga sama lihat misalnya apa BUEN kemudian juga kalau di Jawa Barat adalah ada yang namanya apa tokoh nasional tokoh pendidikan Dewi Sartika ternyata adalah mereka adalah struggle punya kemampuan karena kalau misalnya kita tidak struggle kita akan dijajah ingat kebangkitan nasional ingat sumpah pemuda ingat kemerdekaan bahwa mereka tuh tidak memikirkan hal-hal yang saat ini tapi ke depan karena mereka melihat yang mereka lihat anak-anak mereka itu tadi saya bilang kalau kita misalnya tidak berusaha terbaik untuk kependidikan anak-anak yang sedang kita didik maka anak-anak kita pun akan didik oleh orang lain sama terima kasih oke terima kasih atas jawabannya yang luar biasa Pak Jodja oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak tapi yang ini tanpa nama ya ini ya sepertinya tidak dituliskan nama sama intansinya jadi beliau bertanya bagaimana dampak penerapan industri industrialisasi digital terhadap masyarakat Indonesia yang secara umum masih konvensional oke ya sekali lagi kalau kita kita kan orang pendidik ya terdidik tradisional itu dimana berapa jumlahnya nah itu kan dan kita harus kalau sekarang tuh jangan hoaks tapi fakta jadi berarti ibu bapak harus buat sekarang questionnaire survei kepada siswa kepada orang tua benar gak mereka itu masih tradisional benar gak tradisional kan misalnya gotong royong kau sudah berkurang kenapa misalnya sekarang anak-anak di kampung lebih mau misalnya beli motor dijadikan ojek ya akhirnya sawahnya berkurang apakah itu tradisional ya akhirnya kemiskinan malah melanda jadi justru orang sering milih-milih kalau itu dianggap menyenangkan bagi mereka itu modernisasi tapi kalau itu akan tanda kutip ya menyulihkan ada kendala dianggap aneh nah itu baru dianggap sesuatu yang gak cocok jadi ini yang harus kita lihat bahwa setiap kali kita menempuh sesuatu pasti ada perjuangannya kalau istilah kerennya dalam bahasa inggris high risk high gain ada risiko yang besar ada juga manfaat yang besar jadi kalau ibu misalnya dengar dari stand back guru biasa-biasa hanya menyampaikan tapi guru yang memberi inspirasi adalah guru-guru luar biasa guru yang mencintai apa yang dilakukannya adalah guru-guru yang memang dia itu menganggap profesinya bukan profesi ataupun pengardian tapi kecintaan untuk melakukan perubahan dan perubahan itu adalah sesuatu yang memang selalu ada tantangan apakah dia gak ada saya mah kalau misalnya sudah seperti ini kurikulum 2013 harus sama bahkan dari sisi misalnya SAP GBPP PTK segala macam di copy paste ya saya sih bukan nyindir ya bahwa sertifikat misalnya penting ya tapi sebetulnya sekarang sudah tidak begitu ini lagi ya kalau menjadi pelasyaratan misalnya mungkin juga PNS dengan non-PNS ya guru penting tadinya saya pernah tinggal di kelas ayah saya tadi di Bogor jadi rumah kami itu kelas tapi rasanya indah tuh betapa bahwa ternyata orang tua itu memberikan suatu apa nilai-nilai kepada kita bahwa saya pun sekolah S3 di UPI setelah bertemu dengan salah satu siswanya mantan siswa tapi gak ada mantan siswa siswanya di Mekah guru jadi guru adalah karir yang tidak pernah dan rejeki guru pendidik bukan pada dirinya tapi pada anak cucunya jadi berusaha terbaik Bapak-Ibu pasti anak cucu kita gak akan terlantar mungkin tidak kaya tapi akan sejahtera itu janji Allah jadi jadi intinya percaya ya percaya itu jadi saya mungkin ini tanggal pendidikan tapi pada kenyataannya memang seperti itu lagi kemudian juga ada dana yang lain sertifikasi segala macam ada ya bukan tidak ada tapi kenyataan di lapangan Ibu Bapak bisa lihat jadi pada kenyataannya memang kalau misalnya seseorang murid melihat gurunya itu bukan dari sesuatu yang apa kalau misalnya suatu saat menjadi orang sukses tidak akan lupa sama yakin oke ya terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan lain ya oke mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang masuk tapi mungkin sudah sebetulnya sudah ter-cover dengan pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan ini pertanyaan berikutnya ini dari Zainal Arifin SD Hikmah Teladan Kota Cimahi apakah era sosial 5.0 ini akan menerapkan teknologi AI artificial intelligence dalam pendidikan bagaimanakah caranya agar guru bisa menerapkannya dalam pembelajaran oke jadi ini yang seringkali bahwa kita tidak menjadari apalagi kan sekarang mendeputnya seorang teknologi seorang yang memang punya kemampuan untuk ini ibu bapak sekarang misalnya dapodik segala macam sedang dibuat big datanya agar bisa dipetakan siapakah guru-guru yang mungkin melalui nanti misalnya dimasukkan ke apa ke social medianya data-data bahwa guru ini memang orangnya itu tidak pernah mengeluh tapi kelihatan dari status facebooknya dari status youtubenya dia berkinerja baik ya akhirnya guru-guru tersebut diberikan penghargaan masalahnya adalah kita bukan negara sosialis bukan negara komunis tapi ingin semua sama rata sama rasa kalau misalnya gaji guru ingin naik naik semua tunjangan ada semua pengen jadi PNS sehingga apa kita anggarannya pajaknya kan yang dibayar kita sendiri ya samalah 100 dibagi 100 kan 1 rupiah kita tidak seridok kalau seseorang itu berprestasi seperti WN saya gak melihat yang tinggi pendidikannya orang-orang guru-guru honorer yang di daerah-daerah yang kita mungkin bisa berikan kontribusinya berbagi nah sekarang itu juga dari sisi bahan pembelajaran sudah mulai dilakukan banyak misalnya artificial intelligence seperti sekarang digunakan termasuk ini yang saya sedang sharing nanti mungkin kita bisa webinar lagi tentang augmented reality jadi bagaimana bahwa sekarang guru-guru termasuk juga di IG di beberapa organisasi mereka melihat bahwa kenapa mumpung gratis perihal nanti misalnya sulit ataupun misalnya mereka harus saya cari datanya dimana kesulitannya dan dimana manfaatnya sehingga mereka juga harus cari bagaimana itu bisa diterapkan itu yang mungkin setiap kali ibu-bapak guru kan pernah belajar taksoni belum ya berarti memang salah satu cara fikir kita bukan lagi bahwa kita itu paling bawah meniru enggak misalnya kalau kata distrik A A kata kepala sekolah A A kata orang lain sesama guru DMG harus jadi dari A jadi A aksen nah ini yang mungkin harus ditanyakan pada diri kita ini misalnya yang dilakukan misalnya penerapan AI dan juga augmented reality karena ini dasarnya kan sebetulnya saya mendengar dan saya lupa saya ngomong seperti ini bapak ibu bisa lupa saya melihat dan saya ingat jadi bapak ibu melihat tadi kan dari youtube tapi kalau saya lakukan saya mengerti nah banyak bapak ibu tadi saya katakan sudah mulai memakai sarana youtube sarana facebook instagram sosial media untuk whatsapp ya digunakan ya tapi tidak mengerti bahwa itu bisa digunakan untuk pendidikan ya ini yang semestinya mulai disadari bahwa teknologi atau AI dan apapun namanya augmented reality adalah sesuatu yang memang membuat sebuah konsep misalnya ada misalnya seperti ini gambarnya menerangkan biologi seolah di hadapan murid itu ada ularnya ada segala macam menggunakan AI dan augmented reality nah hal seperti ini baru bisa dilakukan kalau kita merasakan bahwa HP yang kita punya kadang-kadang HP kita mungkin HP yang mahal atau mungkin cukup bagus tapi kadang-kadang dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak produktif sama aja lah ya kita juga harus terus terang kepada diri sendiri apakah memang HPnya digunakan kita juga harus bertanya kepada siswa apakah sama nah ini yang seringkali bahwa HP ataupun apapun saran elektronik termasuk TV di rumah segala macam apakah digunakan untuk hal seperti ini sehingga kalau kita misalnya menggunakannya yang namanya AI itu sudah seperti biasa seperti saya katakan tadi kalau ibu mencari-cari di Google ya kenapa misalnya cari misalnya fisika dan besoknya cari fisika lagi maka akan bererot berurut fisika kimia-kimia karena mereka sudah menggunakan artificial intelligence jadi pada intinya bahwa apa yang kita rasakan itu walaupun tidak saya terangkan saat ini itu sudah terjadi karena dengan sekali ibu bapak menggunakan teknologi itu otomatis bahwa antara beda antara Amerika dengan Indonesia sudah tidak begitu beda dengan Ethiopia dengan Amerika tidak beda Ethiopia dengan Indonesia juga beda ingatlah Ethiopia lebih miskin dari kita jadi mereka pun kalau bisa menggunakan AI ya sama augmented reality juga sama sekarang tinggal dimana apakah yang dipikirkan mereka itu sama seperti raja Jepang pada saat di bom atom tinggal berapa lagi guru-guru kita dan pertanyaannya kan pasti bukan guru yang hanya mohon maaf mengajar biasa-biasa tapi guru-guru yang memiliki inspirasi yang sampai sekarang dirasakan kalau di SD kan di Jepang itu tidak hanya tes tapi monitoring nah itu juga dilakukan oleh mereka bahwa yang paling penting adalah filosofis pembelajaran how to learn seperti itu jadi apapun yang kita punya kalau kita kreatif se-minimal perangkat yang kita ada laptop yang murah selama kita mau belajar bisa selalu bergaul dengan orang-orang mencoba untuk berpikir positif dan sebagainya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti ini bisa kita bikin workshopnya kalau berminat karena teknologi itu Bapak Ibu kan gojek misalnya dulu gak pernah orang kepikiran gojek semuanya ke opang tapi semua pakai itu patahkan artificial intelligence kenapa? karena cari misalnya data makanan segala macam oke silahkan oke terima kasih mungkin untuk pertanyaan lainnya mohon maaf Bapak Ibu belum bisa kami bacakan ya karena mungkin keterbatasan waktu juga kalau gitu mungkin dari Pak Jaja bisa menyampaikan closing statementnya sebelum kita akhiri ya jadi boleh saya sampaikan guru atau pendidik itu adalah bukan hanya profesi tetap bukan juga pengabdian jadi wah saya ada gajinya hanya 200 ribu segala macam tapi adalah suatu kecintaan orang cinta ya cinta sama anak cinta kepada pencipta pasti ingin menciptakan perubahan hari ini harus lebih baik wal asri ya dari kemarin hari besok harus lebih baik jadi kalau Ibu Bapak berbuat lebih baik hari ini apapun itu teknologi jadi Ibu merasakan bahwa ingin belajar ingin belajar ingin belajar boleh menanyakan sertifikat segala macam itu tidak haram hukumnya tapi tujuannya ikut webinar ini bukan hanya itu Ibu merasakan bahwa sebetulnya sama saja dimana-mana seperti Amerika pun sedang turun sisim pendidikannya gajinya gede tapi kalau pada satu kondisi sebuah negara itu dibandingkan misalnya dengan Finlandia dengan Singapura kenapa Singapura bisa maju sama sama Israel mereka kalau tidak maju dilibas oleh Indonesia Israel kalau tidak maju pendidikannya dilibas oleh negara Arab persoalannya kan gitu apakah soal gajinya besar enggak juga di Israel itu bahkan ada wajib militer segala macam dan bahkan mereka tidak kira-kira punya sahabat-sahabat di Palestina mereka itu kalau misalnya membunuh misalnya ya mungkin wanita hamil segala macam karena untuk maksud bahwa ini tadi ini kan ekstrim menurut pengetahuan mereka ini jadi ancaman ini kan dari sejarah sudah terlihat tapi bukan bahwa pengetahuan ataupun juga bahwa kita dari pendidikan itu untuk seperti itu kita harus jadikan itu rahmatan dari alaminya berarti tidak hanya teori kan anak-anak suka gitu ya ibumu bapak mah teori mengajar fisika mengajar IPS segala macam tapi sekali lagi kalau ibu sudah jadi contoh bapak jadi contoh dimana-mana selalu belajar jadi piconton insyaallah ibu bapak orang akan banyak bantu kita tiba-tiba di warung ibu rasakan kan pernah ya ada yang bayarin itu kan rejeki kita tiba-tiba suatu saat karena terlihat ibu bapak menggunakan teknologi ada aja yang ngirim laptop atau handphone dan itu terjadi ke sahabat-sahabat saya buru-buru yang mungkin tadinya ya biasa-biasa aja tapi akhirnya berusaha untuk memberikan terbaik ke masyarakatnya ya akhirnya mereka menjadi seseorang yang istilah saya istilah matematiknya menjadi seseorang yang mengganjilkan dan mengenapkan sekian mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya kami ucapkan terima kasih banyak buat Pak Jaja yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi bersama Bapak Ibu Guru semuanya ya yang Alhamdulillah nih udah sering ya mengikuti kegiatan webinar di LPP Salman ITB ya sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi kehadiran ya di link yang akan saya bagikan di bit.ly slash dftr hadir 27 feb 21 ya nanti Bapak Ibu silahkan masukkan identitas kemudian resume ya resume dari matematik hari ini Insya Allah untuk e-certifikat akan kami terbitkan ini satu minggu dari sekarang ya jadi satu minggu akan kami olah datanya akan kami cek Bapak Ibu mengikuti berapa kali seri webinar ini kemudian akan dipastikan juga resume yang Bapak Ibu kemudian ya oke dari kami dicubahkan sekian kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kami mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemerintah bisa menjadi berkah buat Ibu semuanya bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat Bapak Ibu guru semuanya ya ya Insya Allah untuk kegiatan webinar ini akan kita laksanakan setiap bulan ya jadi buat Bapak Ibu silahkan update terus kegiatan kami bisa melalui laman Instagram ataupun juga akan selalu kami share di grup WhatsApp gitu ya jadi buat Bapak Ibu jangan memubarkan diri dari grup kalau misalkan ingin mendapatkan informasi webinar yang akan dilaksanakan di bulan berikutnya ya kalau gitu kami dari Panitia mengucapkan mohon maaf juga ya tadi sempat ada kendala teknis di awal webinar hari ini mudah-mudahan kedepannya jadi evaluasi buat kami untuk memperbaiki oke untuk absensinya ini saya coba share kembali kalau gitu mari kita tutup acara ini dengan membaca anda bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton